Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi kipas berisik atau mungkin kipasnya itu muteran itu kenceng banget ya di laptop padahal gak dimainin dan tidak menjalankan aplikasi-aplikasi berat atau mungkin harddisknya itu ngegeter ya jadi geter berisik gitu jadi sampai ke mejanya itu kerasa gitu geterannya ya dan kasus ini dialami oleh kakak saya ya dan alhamdulillah udah kefix juga dan cara ngefixnya sebenernya gampang dan ini penyebabnya adalah karena virus ya dan virusnya ini tiba-tiba ada di laptop abang saya dan virus ini menyebabkan kipasnya itu jadi berisik dan harddisknya itu jadi ngegeter gitu ya dan walaupun itu gak ngejalanin apa-apa dan kalau misalnya kan kalau kayak ROG atau mungkin kayak Asher Predator gitu kalau misalnya dijalanin aplikasi game gitu ya atau mungkin software yang agak berat gitu itu biasanya kipasnya bakal jadi kenceng gitu tapi ini gak dijalanin apa-apa tapi kenceng gitu atau mungkin berisik gitu ya dan langsung saja kita mulai tutorialnya sebenernya cara ngefixnya gampang banget kalian cukup download antivirus aja ya disini saya menggunakan 360 security dan abang saya juga menggunakan 360 security untuk ngefix yang kayak begini ya dan disini kita akan klik saja yang paling atas ya dan langsung saja free download dan sebenernya kalau misalnya kalian menggunakan Windows 10 ya dan abang saya juga sebenernya menggunakan Windows 10 itu kalian gak harus download lagi antivirus karena antivirus di Windows 10 yaitu Windows Defender itu sebenernya udah kuat banget gitu udah gak harus pakai antivirus tambahan ya cuman karena abang saya pakai Windows yang pirate dan antivirusnya nggak bisa di-update gitu ya alias harus menjalankan Windows update dan kalau misalnya pirate tuh kan gak bisa di-update nah kalau misalnya nggak bisa di-update otomatis antivirusnya itu Windows Defender itu gak akan bisa jalan gitu ya dan itulah kenapa kena virus gitu dan kalau kata abang saya itu laptopnya tuh kena virus karena kebanyakan nonton anime kali ya berarti lu kalau misalnya punya laptop di laptop baru nih jangan pakai nonton anime hapus aja jangan jadi wibu ya enggak tapi itu bercanda ya tadi jadi abang saya tuh karena trainer katanya trainer game Assassin ya dan disini kita akan tungguin aja sampai beres ya oh iya dan satu lagi ini kalau misalnya kalian jalannya setup yang mini ini ini harus menggunakan koneksi internet ya dan ini ada kemungkinan kalian nge-stuck disini dan saya nge-stuck disini juga dan dari tadi saya tungguin gak maju-maju dan disini kita akan mungkin download yang full setup kali ya 360 security kita akan enter saja langsung sini kita klik yang paling atas dan offline installer ya kalian pilih yang offline installer dan kalian tunggu dan kalau misalnya ini nge-stuck kalian cancel aja ya cancel aja langsung oke dan sini kita akan start download size-nya adalah 74,71 atau 75 MB ya dan disini kita tungguin sampai loadingnya beres sebenarnya bukan loading sih download ya kok loading oke sudah beres disini kita akan open saja langsung dan disini kita akan yes kita akan tungguin sampai keluar ya disini kita akan install tapi kalau misalnya kalian gak mau nge-install opera browser ya kalian uncheck aja disitu dan option mungkin gak ada ya siapa tahu nge-install software tambahan lain gitu ya saya gak mau sih cuman install ini doang dan disini kita akan tunggu sampai installing atau memasangnya beres ya oke disini kita sudah beres ya dan disini kita akan continue saja langsung mungkin restart later ya mungkin atau nanti aja ya di restartnya dan kita akan exit saja langsung disitu dan disini kita akan yang full check ini kita akan check now kita akan tunggu sampai 100% atau mungkin sampai beres saja dah ya kita tungguin oke disini kita sudah beres ya disini ada 8 isu yang ditemukan ya disini ada virus scan dan ada satu ancaman dan disini speed up mungkin disini kita akan refresh saja langsung ya refresh saja langsung dan kita tungguin sampai 100% lagi ya oke disini ada ini yang muncul kayak begini kalau misalnya kalian mau update silahkan kalau enggak juga gak usah gitu not know aja karena saya gak pakai Mozilla juga ya kita finish saja langsung dan setelah itu belum beres juga kalian harus ke clean up sini ya kan disini clean up kalian di scan lagi mungkin disini semua kalian checklist saja kalian scan ya dan kalian tunggu sampai beres itu tergantung banyaknya file atau mungkin ya kayak seberapa banyak keisi harddisk kalian ya mungkin karena disini saya cepat banget karena harddisk saya kosong ya baru diformat juga ini laptopnya dan disini ada 19 MB kita clean up saja langsung kita finish ya kan disini ada speed up juga ya dan sini speed up disini kita akan checklist semua ya kan disini kita akan checklist-checklist semua gak bisa serius lu nah nggak bisa ya kita scan mungkin scanning ya kan ini udah optimal semua itu berarti udah bagus ya kan terlihat itu bukan untuk di checklist dan disini kita ke virus scan ya dan disini virus scan nya ini harus full scan jangan yang quick scan dan kembali lagi cepat atau lambatnya itu tergantung dari harddisk kalian ya harddisk kalian ke isinya berapa banyak kalau misalnya harddisk nya masih kosong atau baru diinstal atau mungkin baru di reset yaitu mungkin masih bisa cepat ya dan disini kita akan tungguin sampai beres Oke Pak jadi sini kita sudah ketemu satu item ya dan disini kita akan klik yang resolve saja disini ya resolve dan udah beres ya dan disini yang speed up ternyata ada tanda scroll lagi kita klik aja langsung dan disini kita optimize ya bisa di optimize disini karena disini ada yang warna apa nih warna oranye ya disini enjoy sisanya kita optimize aja semuanya dan disini kita akan tunggu ya oke dan setelah di klik di optimize ternyata masih tersisa satu kita cari lagi ya di sini ada yang ini kita checklist aja langsung optimize lagi dan optimization completed you can also use manual optimization as needed Oke jadi kita sudah beres semua ya dan ini udah checklist ini udah beres semuanya juga ya udah beres full cek juga udah beres dan setelah itu niscaya kipasnya akan berisik lagi dan harddisk nya akan ngegeter lagi dan saya cuma mengingetin ya kalian jangan pernah pakai software yang bajakan atau mungkin payah ya jadi kalau misalnya kalian menggunakan software yang parat atau yang bajakan itu bisa kemungkinan kena virus ya cuman kalau misalnya kalian mau tetap pakai ya silahkan aja ya itu pilihan kalian juga gitu dan sebenarnya kalau misalnya software-software yang kayak Photoshop yang kaya software-software bayar yang mahal itu sebenarnya ada juga versi gratisnya sama gitu ya cuman kalian harus nyari aja gitu dan kalian jangan males aja untuk nyarinya nah contohnya adalah office ya office itu yang 2016 itu kalau nggak salah harganya sekitar 1,3 ya cuman saya lupa dan office itu 1,3 itu udah semua yang 2016 itu tapi kalian juga bisa pakai open office jadi open office ini adalah software yang gratis tapi ya mirip-mirip gitulah ya pokoknya kalian jangan pernah pakai software bajakan cuman kalau misalnya mau pakai ya bodo amat lah ya dan selain menggunakan software bajakan kalian juga jangan pernah download kayak trainer-trainer gitu di tempat-tempat nggak jelas ya mungkin ya itu bisa mengundang virus juga dan yang ketiga jangan pernah nonton anime ya nggak yang ketiga bercanda ya dan ya jadi cukup selesai doang video tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saya Pertibiasa nama saya Kedatutra Berkesehat dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax